Intro Welcome back gamers Back lagi bersama gue Trapperster disini Kembali lagi di game Trapper versus Zombies 2 Jadi guys, kita bakal lanjutkan Game ini lagi, dimana kita sudah Hari keempat guys ya, dimana Laut of Doom ini masih Belum bisa diselesaikan Entah kenapa guys, jadi kita claim dulu Dan untuk Oktober Gue lupa sih, kita dah hari keberapa ya Ini dah mau akhir Oktober bahkan guys ya Halloween sudah mendekat guys Oke, dah hari ke-20 ya, kita dapet Vampor Cini Ini tanaman yang menurut gue Tidak penting-penting banget guys ya, cuma Udah lah, dapet gratis atau Enggak juga bodo amat guys ya, bodo amat Soalnya gue gak bakal pake ini guys ya, Vampor Cini Vampir-vampir tidak jelas gitu guys Oke, jadi sebelum kita Mulai ini guys ya, dari episode Kemarin, banyak-banyak ngomongin ke gue guys Banyak-banyak yang bilang Bang, itu ada tanemannya di Almanang Cuma abang tidak melihatnya Di deket awal gitu ya Oke, sekarang gue coba cek ya guys ya Gue coba cek taneman Halloween Pelan-pelan guys ya di Almanang nih ya Nah, akhirnya Jadi selama ini guys, gue gak melihat Kalau ada ghost paper Di sebelah sini guys Nah, tapi ini baru satu guys Kita harus bayar 100 diamond Oke lah, ini ketemu lah guys ya Ghost paper satu Lalu untuk keduanya, gue pengen nanya lagi Nah, disini guys, gue harus bayar 36.000 Lalu yang terakhir, kita harus cari yang bisa Penyihir-penyihir gitu mana ya Nah, ini dia guys 36.000 dong Oke guys, ini Bener-bener full salah gue guys ya Jadi gue gak lihat Dan ternyata setelah gue cari ini guys Tetep aja harus bayar guys Harus bayar 36.000 ya Ya, walaupun ghost paper bisa sih Cuma Man, kita harus kumpulin diamond lagi guys Untuk diamond gue udah kumpulin 70 ya Walaupun masih kurang banyak sih Jadi kali ini kita bakal selesain far future dulu guys Nanti kalau misalnya kita ada waktu Banyak banget yang request ke gue guys Kalau misalnya udah selesai far future Kita coba Ya, antara Lawn of Doom ini kita mainin beberapa level Abis itu kita mainin event yang disini guys Kata kalian nih Gue udah pernah coba sekali nih Kemarin gue coba-coba nih Ini gue bingung Swap plants, defeat zombies, and win 60 premium seed Maksud kalian tuh apa gitu Ternyata pas gue main tuh dia kayak main candy crush gitu guys Jadi mungkin gue bakal coba ini juga guys Jadi sebelum itu kita balik ke far future dulu Kita tamatkan far future Karena cuma 4 level dong harusnya cepet Kemarin lebah pengangguan gue guys Kalian tau apa yang terjadi guys Pas gue plant food ke Apa plant food lagi Pas gue suntik ke tanaman gue guys Dia beneran suntik guys Jadi dia kayak misalnya Ada disini guys Dia suntik tanaman gue Langsung instant selesai guys ya Jadi tanaman gue tuh Punya durasi 7 jam gitu guys Baru jadi kan Terus gue pake lebah pengangguan Dia suntik Langsung instant guys Langsung jadi Ini si artileri semangka kita guys Nah entah kenapa ya Itu hoki mat ya Oke abis itu let's go next Oh bentar Di armada kita gak perlu upgrade sesuatu kan ya Kalau gak perlu yaudah Kita langsung next aja di level 22 Tapi sebelum itu Ambil bagusnya kita mati internet dulu guys Oke internet sudah dimatikan Langsung aja kita Selesaikan game ini guys Plan your defense And defeat the zombies Oke karena ini The last time mode Gue bakal Pake strategi dari kalian Menurut gue ini unik guys ya Kalian suruh gue pake Aduh gak suruh pake solar ya Udah yaudah next stage aja guys Gak jadi Gak jadi guys Next stage aja ya Soalnya belum bisa dipake guys Kalau udah untuk defense Ini ada gagantuan robot ya Kata kalian sih robot gagantuan ini guys Dia kan pernah kuali laser di episode sebelumnya guys Ternyata Si robot gagantuan ini sering rip M guys ya Sering rip M jadi gak kena ke tanaman gue gitu Lucu ya Masa robot gitu udah punya aimbot guys Bayangin guys Robot gagantuan itu punya aimbot loh Di matanya guys Masa bisa rip M sih gak jelas itu guys Yang gak nyambung guys Cuma ya Ya sudah lah ya Abis itu kita tambahin kayu bakar Polongers Kombo apa ini durian Boleh lah ya Soalnya ini ada kekuatannya guys Abis itu ada yang terbang-terbang Ada yang listrik Kita pake Yang bisa tembus kah Sama petir kah Maybe Maybe gini bagus Yaudah polongersnya gak jadi guys Polongers nanti aja guys Soalnya ini Jombotnya agak susah Eh jombot Jombinya agak susah guys Ya maybe Naga bonar guys Entah kenapa Naga bonar itu bagus ya Untuk defense guys Oke jadi kali ini kita pake Pastinya kita butuh boomerang sih Boomerang soalnya penting guys Dia bisa tembus Dia bisa counter apapun Nah Kita punya petir sama boomerang Abis itu kita pake Naga bonar Abis itu Ini jangan dipake dulu guys Soalnya ada plant foodnya Aduh kenapa gue ada ini ya Ya minimal Minimal batu hologram ini Satu biji guys Soalnya kan kita bisa pake plant foodnya Biar kasih satu Apa namanya Satu kolom ini guys Jadi leksrok aja Kita punya lima tusan Ini buat jaga-jaga Kalau misalnya tembus Kita bisa pake jamu air Atau ngepake durian ya Si pontong guys Oke let's go Kita liat apakah menang Oke sejauh ini mati ya Atau gue Atau gue tambahin durian aja disini ya Jadi buat nahan Si naga bonar guys Iya iya Masuk akal juga ya Masuk akal Oke kita percepat Ada si kaleng-kaleng Tidak jelas Kita tambahin Montong aja Satu lagi maybe Disini Nah Ini baru pot guys Gak perlu diapa-apain sih Gak perlu diapa-apain Kita next aja guys Kita next Ayo percepat-cepat Sini Maju-maju-maju Oke ini ada yang listrik guys Masuk gue ada yang punya prinsai guys Maybe gue harus kasih YMP kah Oh udah mati dulu guys Udah mati ya Damagenya terlalu sakit Ternyata boomerang gue guys Btw boomerang gue udah level 4 guys ya Kayaknya bentar lagi bisa level 5 Tipis gitu guys Bener-bener tipis Kayak ini untuk lucut Kayaknya gak bakal masuk Gak tau sih bisa mati atau kagak Kalau gak mati gue Oke gue stun aja Gue stun Ini yang terbang-terbang Ya terbang-terbang Langsung bisa dibunuh sama Bakar-bakar gue ya Nah ini nih Permasanya ini guys Ini nih Ini nih Ya nah maybe kita punya kekuatan ini kah Naga Oke langsung mati guys Oke Oke sekarang kita ada kekuatan ini Double kekuatan Soalnya ada si surikan sama Mati gak ya Mati gak ya Mati gak ya Oh mati guys Mati mati Aduh Kenapa bagian sini gue didorong Coy Mungkin kita bakar lagi Kita bakar lagi Bakar robot Football ini guys Lalu ini ada gat-gat tuar si tukang rip-amp Kita Maybe kita Stunt atau gimana Atau ini lebih kekuatan ini aja Jadu air Why not gitu ya Oh kenapa gue tersingin No 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 Kalian lihat itu guys Wah tanaman gue Tanaman gue Dibakar guys Dibikin gosong sama robot gangguan 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 tuar ini Oh berarti dia memang bisa rip-amp Memang bisa kena gitu ya guys Damn Tanaman gue langsung hilang guys Jadi debu guys Yaudah gak apa-apa guys Siapa dia menang Oh jadi gitu kekuatannya Curang banget ya robot gangguan Terus bisa nebak dari jauh gitu guys Tanaman gue langsung hilang loh Insta gitu guys Wah parah Berarti kalau memang Kena Langsung mati guys Tapi kalau rip-amp yaudah Cuma panjangan doang Buat kalian keren Damn Bisa pas banget ya Ketika kalian ngomong Beneran terjadi dong Nanti gue dapet jeruk sama kaca Cermin Next aja Level 23 Never have more 10 15 men Spend no more 10 2250-san Oh my god Oh no 2250-san Gimana cara menangnya Yaudah Coba kita pake strategi DKI nih Siapa tau Dengan tantangan yang sangat sulit ini Dan ditambah strategi kalian Bisa menang guys Sekarang kita butuh Solar Butuh kacang laser Warna kacang laser gue Ini dia Kacang laser mahal sih Cuma Abis itu polongers Abis itu kayu bakar Abis itu batu hologram Abis itu suiken Dan terakhir Duri melayang Gak tau sih Ini mahal banget sih guys Super duper mahal Cuma Supaya Kalian senang Coba kita coba guys Semoga menang ya Semoga dia menang sih Paling penting semoganya menang Ya pertama kita tambahin Ya solar biasa dulu guys Sana Sana nih solarnya paling murah ya Kita gak boleh Ngespan sampe 2250-san Semoga kita kalah ya Abis itu Kita tambahin apa dulu ya Maybe Maybe kita pake surikan Paling penting sih Abis itu solar lagi Solarnya itu guys Solarnya gak boleh banyak-banyak 4 solar kali ya Atau Ya 5 aja kali ya Aduh Gue bingung guys Gue bingung Kita tambahin Aduh Salah Salah taro Udah Ini polongers aja guys Polongers aja Bersama dah Bisa dong Bisa dong Kita tambahin solar Nah ini 1500 lagi 1500 lagi Damn Gue gak tau bisa mana Atau kagak sih disini Oke kita tambahin Ya sulikin lagi di bawah Abis itu gue butuh Oh no Oh no Oh no Ada yang kecil-kecil nih Yang kecil-kecil ribet guys Istilahnya kita not plan to put Abis itu tambahin 1200 ya 1200 kita bisa pake Ya poong sekali Oke 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 Eh gue hampir kebeli Gue hampir kebeli Plainful anjir Oke maybe kita jaga-jaga Kita Ya baik kekuatan Waktu hologram guys Kita kasih perisai ya Kita kasih perisai Lalu kita maybe tambahin Apa Surikan lagi Biar bisa tembus Nah ini dia bisa tembusin Shield guys Jadi bagus ya Oke Lalu Kayu bakal jadi gak kepake Damn Kayu bakal jadi gak kepake guys Ya udah Kita tambahin Laser maybe Kacang laser Biar bisa laserin Nice Ini guys Serangan gue tembus semua ya Si Kamekameha Kita tambahin lagi Maybe kita bisa Oh kita udah habis ya No Taman kita udah habis ya Kita tau di belakang Ini final Baru kita kekuatan Semuanya Kamekameha Mana Kamekameha gue Mati lu Oke sekarang tinggal Oh gampang ya Ternyata gampang Gampang banget soalnya Ini masih ada sisa 250an guys Oke oke Gampang guys Easy 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 Ternyata starting kalian tuh Masih bisa dipake juga ya guys Walaupun gue cuma bisa pake 2250an ya Tetapi gue gak sampe 2200 guys Udah menang Tanaman gue tuh udah level tinggi guys Tanaman gue level tinggi Gue udah grinding Ini lah yang membuat Tanaman gue tuh jadi kuat Kuat seperti batu baja guys Cuma batu baja gue udah gak pernah pake sih Survive while sun bombs Oke ini mah gue tau guys Ini kita gak dapet mataharis tau gue ya Jadi kita pake tanaman yang murah Yaitu pake petir Abis itu surikan Mana petir gue Petir abis itu jambu air Abis itu ada robot disco ya Robot disco kita pake IMPitch Batu holgam Mungkin kita pake cermin Kita upgrade Bisa diupgrade Oke nambah damagenya sih Gede ya Cuma bodamati sih Bodamati sih Kita pake Hmm Maybe pake Paprika yang udah dipenbus Let's go Apakah bisa menang Soalnya tanaman gue Cukup Cukup nyampur sih ya Apalagi gue pake cermin guys Buat apa gue kasih cerminnya Padahal kagak ada solar Juga guys Kita dapetin dulu guys Kita dapetin Kita percepat Semoga gue gak Salat teken lagi guys Karena sekali gue Salat teken kayak kemarin Udah meledak guys Udah meledak Tanaman gue hilang semua gitu Oke 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 Pelampan ya Pelampan tapi pasti guys Yang penting pelampan tapi pasti Abis itu bagian bawah Petir lagi maybe Abis itu cermin sih Ya cermin buat jadanya guys Abis itu maybe Ya pake Batu hologram maybe Ini kita ledakin aja Aduh udah mati dulu ya Buat apa gue ledakin Sayang ya Udah Maybe petir dibawah lagi Karena ini warnanya biru guys Simbol power testnya warna biru Biru itu buat listrik cocok ya Sewarnanya Abis itu untuk warna merah Nah untuk warna merah Kita pake ini guys Nah ini namanya mortar Api Atau hujan api Oke kita dapet Kita pake apa ya Di belakang Ya surikan lah Ini nih 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 Robot disco ini ribet guys Kita bisa stun dulu Soalnya kan kita stun Dia gak bisa manggilin disco Ya udah kekuatan hujan api lagi Please mati Please mati Si disco nya larian cepet banget Damn 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 Yaudah kita pake kekuatan aja Kita pake kekuatan Batu hologram Jadi kita bisa ada pertahanan Di belakang Nice Rame guys Rame Udah ada hujan api Sama hologramnya Bisa kita pake kekuatan listrik Maybe Pawan hujan Triple Nah Gila Oke ini bisa dihancur gak Oh gak bisa Keburu mati dong Hahaha Oke jadi Prisai dari Batu hologram ini Ternyata hebat ya Dia gak bisa nembusin Eh gak bisa ditembusin Sama gomong-gomong ya Bahkan super pawan Gominya pun Gak bisa dipake Kalo kita pake Prisai Batu hologram ini Ini kayaknya Bakal gue sering pake sih guys Ternyata ini bisa nge-counter Segala jenis zombie Keren Kita stun lagi Si disco nya Abis itu kita tambahin Ya Kita tau di depan aja Abis itu kita kasih Pertahanan lagi Jadi kita ada dua layer guys Dua layer pertahanan Di depan sama di belakang Abis itu Maybe kita tambahin I don't know Gua butuh hujan api Gua butuh hujan api Lah Lai Bentar Kenapa bagian belakang gua ngedap No No gua sattaro Aduh sattaro Aduh sattaro Oke Gua sattaro Terus ya Gak tau Kenapa gua ketekan Semuanya dan Semua matahari gua teken aja Nah bodo amat Mati lu Mati lu Mati lu Bersetan Bersetan Kita pake Kita pake Matahari bombnya Nah mampus Rasakan kan Iya guys Kenapa Matahari umu ini Ribet guys Dan gua dapet apaan aja nih Harganya gratis What Wait a minute Ini apanya Tile turnip No guys Create a power tile Oh Oh Ini kayak yang Yang daun emas guys Yang di episode sebelumnya guys Di Lost City Bedanya kan kalo misalnya Daun emas kan bisa keluarin Apa ya namanya Gold tiles ya Gold tiles Kalo kali ini kita bisa bikin Power tiles guys Oh Jadi gitu ya Coba keluarga nol ya Murah banget aja Oke jadi kita langsung bisa boss Kita langsung boss aja guys Kita boss fight sama Jombos Akhir lah Di masa depan kita bisa ketemu sama Jombos guys ya Apakah Bakal lebih susah Karena ini Jombos punya Teknologi yang super duper hebat Atau sama aja gitu Isn't it convenient That your neighbor Is so helpful In your fight Against us zombies Residence Apparent Incompetence It's only eclipsed By his usefulness However With one secret word My slapter agent Will turn against you Listen to me David Hypno Jombosis Hypno Jombosis Apaan cuy Hey neighbor Hey tetangga Can I borrow your branch Bisa kan aku minjam Otakmu Kenapa lu Minjam otakmu Padahal lu punya otak ya I mean hot sauce Oh Dia mau minta Saus lah ya Si David tuh Pengen makan taco Selama ini kita Perjalanan Si Dave cuma mikirin taco guys Gak yang lain Oke Ini Kenapa Di atasnya itu ada Ada jelly-jelly Ini jelly gak sih Atau ini Ini mongkas ya Itu mirip Mirip mongkas Kita tambahin Kacang lasap Oke Tanamannya Cuma ini doang gak Kita bisa tambahin Power tiles Di bawah maybe Tambahin jeruk Tambahin Aduh Ada si Kita tambahin Batu hologram Aduh Santaro Harusnya gue tau di atas Waduh ini Warna merah Warna merah mungkin Di depan Kayak merah di depan Yang hijau Di belakang guys Abis itu laser lagi Abis itu bagian bawah Merah lagi Tambahin batu hologram Buat jagain Kita tambahin laser Abis itu Bagi kekuatan Perubahan kekuatan Aduh ini kita terbangin Kita terbangin Mampus Kita tambahin Eh setelah apa Aku taruh yang warna merah Disini ya Damn Gue sama-sama Abis itu tambahin Jeruk maybe Tambahin laser Tambahin jeruk lagi Abis itu bagian kekuatan Tahan Ayo Please kena Please kena Aduh dia Dia pindah dong Damn Pas banget dia pindah Oke kenapa gue taruh Power Tarsnya semakin asas-an ya Bentar Bentar Oke kita pencoba Kita pencoba Oke kita Aduh dia mati Dia mati Oke nice Dia mati Kita pakai kekuatan Tembus please Aduh dia Dia suka banget pindah Pas gue pakai kekuatan Oke sekarang kita pakai Ya kita pakai laser Kita pakai laser Apakah kena Kita lihat Wah kena Tapi gak mati Gak mati Yaudah kita Yaudah lah Kita pakai teknik spamnya guys Kita pakai teknik spamnya Buat menang itu kita butuh Namanya spam Kita pakai spam Hajar terus Hajar terus Nah Kena kan lu Nah kita pakai spam lagi Kita pakai spam lagi Pakai spam lagi Nah oke Dia udah Udah kena Mampus Abis itu pakai spam lagi Abis itu Serang lagi Anjir Darahnya langsung Oke Langsung keo guys Oke dia langsung pakai gagangor guys Dia udah ngamuk guys Dia ngamuk ya Curah banget Oke sekarang kita balik kekuatan lagi Kena lu Oke Udah Udah gitu dong What Wah pasti bercanda sih Ini jombosnya bercanda guys Apaan anjir Boss fight Termuda yang pernah ada guys Boss fight Termuda yang pernah ada Di bahasa depan loh Buset loh Gue gak expect segampangnya Oh that was hypnomazing Kata devanya Buset tuh gampang banget gitu I want to eat that hypno taco again I need my time machine Wait Eh what Wait a minute What was I saying again Oke Gue gak tau guys Yang penting gue dapet kunci nih Kunci penyir ya Hypnojomnosis Hypnojomnosis Dress or was it Jombo hypnosis Apa sih Jombo hypnosis Nama botnya Oh jadi robotnya tuh Bisa nge-hypnosis Zombie gitu Cuma Ya persetan dengan Jombos-jombosnya guys Yang penting kalah ya Yang penting mereka kalah Dengan gampang Dark ages Bring out your undead To the year Oh kita di tahun 948 948 guys Wah berarti udah lama banget ya Ini masih jaman Kerajaan guys Harvest mushroom In the dark of night And get Medieval Or zombies From the days of yore Oke kita bisa pake Jamur ya katanya guys Kita ada di dunia jamur Sama dunia kerajaan gitu guys Oke Let's go Dan kita buka Dark age Dan kenapa levelnya Makin dikit lagi ya 20 guys ya Far future 25 Dark ages 20 Oke gue gak tau lagi Nextnya Sederapa lagi ya Tinggal Tinggal dikit lagi guys Kita udah mau tamat ya Oke seperti janji gue Sebelum kita ke Dark ages guys Kita review Oke ini ada tanaman Ke kunci Gue gak tau Ini gue taunya Ini magnet kayaknya Ini magnet Ini si biji Ini kacang Kacang glowing kah Ini soal kembar Dan Ini si kentut Oke kayaknya gue tau guys Soalnya Jamur-jamurnya ini Yang ada di jamur PVC pertama gak sih Yap Sepertinya bener Suma Wah Dunia sangat Menyeramkan sekali guys Yaudah Kita urusin nanti Kita urusin nanti Sekarang kita lanjut ke event guys Oh iya Gue lupa Gue gak ada internet guys Oke sekarang gue udah nyalain internet Sekarang kita lanjut ke Lound of Doom guys Kita lanjutin ke level 2 Tapi sebelum kita ke level 2 ini guys Ada bagusnya Gue ikutin kata-kata kalian Gue mau lanjutin ini guys Gue mau main namanya Candy Crush ya Candy Crush semua di PVZ dulu guys Katanya gue bisa dapet Tanaman bagus Sangat bagus gitu ya Oke let's go Kita main casual dulu guys Kita main casual Nah ini yang dimaksud guys I detect 3 different power ups You should have Tapi kebutuhan ini tempatnya di Dark Ages gak sih There are power shuffle Power shovel And power zap Power shuffle Scramble Oh Oh jadi di mode ini pun kita bisa pake power I was confused about last last one Nah bodo lama guys Kita bukan Power power club guys ya Kita bukan ini guys Bukan tipe yang main pake power up Jadi sekarang kita mode Candy Crush guys guys Nah ini Ini sekalian kita belajar guys Soalnya ini ada di Dark Ages Kita ada kacang glowing Kita Kita Ini sebenernya cara main ini sih Tinggal spam aja sih guys Kalian kalo bingung ya Ini tinggal spam main ya Soalnya apapun yang 3 Kalian taro Nah kalo misalnya Tanamannya kalian gabungin 5 Dia langsung dapet power up guys Langsung dapet Plant foodnya Abis itu kalo kalian udah dapet matahari banyak Kalian bisa upgrade yang bagian sini guys Nah Gue ganti jadi polongas nih Nah kalo misalnya udah ganti polongas Power gue jadi Kuat gitu ya Fire power gue jadi kuat ya Kacang glowing ini sebenernya apaan sih Gue pengen ganti Kacang glowingnya guys Ini bentar Bentar Kenapa udah ada Tanah disini guys Berarti tanaman gue udah ada yang mati guys Harusnya Soalnya ini bener-bener sama kayak Game mode yang di PWZ pertama guys Gue lupa ya Pokoknya yang mode Candy Crush guys Mengingatkan gue PWZ pertama sih Cuma ya PWZ pertama udah tamat guys Sekarang kita bisa ganti Ini apaan ya Oh Dia sama guys Dia sama kayak PWZ pertama Si BG kita ganti pake Si Kentut ya Oke sekarang kita asal-asal Kita spam Kita butuh 100 kali match Baru kita bisa menang ya Bisa ya Keburu gak ya Sebenernya keburu Abis itu kita percepat Kita percepat Kita spam aja Ini teknik menang Gampang guys Kita harus pake power up Untuk Isiin tanamannya lagi Damn Oke kita bisa pake ini guys Oh jadi Oh jadi api guys Kacang glowingnya Oh lebih bagus begini coy Lebih bagus begini Tapi Tapi kenapa kalengnya tembus ya Wait Kacangnya kok Jadi gembel ya Kenapa Kenapa tembus ya Pertahanan gue ya tembus ya Bentar gue pusing Gue pusing Tanaman gue Hilang semua Oke gue harus fokus Kita harus swap-swapin Swap-swapin Please jangan mati Please Wah kalau mati sih lucu Ayo ayo Jangan mati Jangan mati Jangan mati Oke ada batu sih Tidak ada batu Kita ganti Please Damage Damage Nah ini ada damage Oke oke Kita harus Kita harus bunuh zombie-nya dulu sih Bisa Kita tunggu bunuh zombie-nya dulu guys Ini soalnya kalau nggak Kita kalah Ini game over Oke Jadi kita bisa puterin Bagian atas Walaupun Udah ancur Parah sih tanaman gue Oh my god Torchwood gue ancur guys Torchwood gue ancur dong Oke kita fokus yang Bagian-bagian guys Oke Tinggal Dikit lagi Dikit lagi Dikit lagi menang Oke oke Wow Api neraka coy Kita spam-nya dah Kita bisa spam-nya guys Biar cepet kayak Cucu-cucu Aduh ada Ada suara apa tuh What What Ini si badut Damn Damn Si badut ini harus mati guys Oh Dia muter-muter ya Oh Kata kalian ini Si badut ini bisa Balikin serangan Projectile gue guys Cara nge-counter itu Harus pake Tanaman yang Gak bisa Ada projectile ya Gue gak ngerti Maksudnya apa Kayak misalnya si kentutin ya Si kentutnya kan gak Gak ada projectile Bentar nih Kita butuh tiga lagi coy Kita butuh tiga lagi Bisa buat menang nih Oke satu lagi Satu lagi Aduh ancur Dem Oke menang sih Hampir aja kalah guys ya Hampir kalah Tapi kita menang Dan Kita udah Wow Tiga lagi guys Tiga level lagi Next 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 Oke untuk itu sih Agak susah sih Agak susah guys Gue hampir kalah ya Cuma lanjut Tiga level lagi Kita bisa dapetin hadiah Dari event Ini jarang banget gue What Gue ada di pantai Buset Gue nge-skip area guys Apa ini Gue gak tau guys Ini Ini kalo misalnya di Pantai-pantai gini susah However my sensor detect A reach reward If we perceive Oke yang penting Kalo kita menangin ini Bisa dapet hadiah guys Kayak di pantai ya Pantai apaan coy Kata kalian sih Pantai yang paling susah ya Tapi gak tau ya Kalo misalnya di mode candy crush ini Kita bakal Setengah mati susah tau Gak tau gimana guys Kita Kita spam guys Kita butuh Gabungin 100 match Oke ini Kita kumpulin mata yang banyak dulu Mumpung masih banyak Taman kita Kita urusin bagian depan sih Bagian depan tuh yang paling gampang mati guys Oke ini ada cermin sih Eh cermin bisa dipakain ya Oh cerminnya bisa dipakai Oh cerminnya bisa ditekan juga guys Ternyata kita gak cuma main Gak cuma main candy crush Kita juga bisa pake cerminnya ya Buat nembang ya Oke kali ini sih masih lebih Masuk akal lah Kita percepat Atau gak kita pelan aja Kita ngapain percepat ya Percepat justru kita makin mati gak sih Bener gak sih Bentar kita Kita butuh sesuatu Oke ini Untung dibanding guys Gue ada hint ya Kita gak usah percepat guys Percepat itu cuma bikin kita Tama mati guys Wow Wow Apaan ini Anjir Kombonya bagus banget guys Oke Yang penting kalo misalnya kita Gabungin Lebih dari tiga guys Kita bisa dapet namanya kekuatan Aduh aduh Kita tembak nih Kita tembak nih Aduh udah hilang satu aja Tanaman gue udah hilang satu guys Gue lupa ya Kita bisa pake cermin nih Oke Sejauh ini sih Ini zombie-jombinnya Gak ada yang Gak ada yang Aneh-aneh sih guys Cuma zombie biasa ya Mungkin nanti zombie kekuatan Hebat gitu Keluar guys Karena sih ini di pantai Di pantai harusnya kuat-kuat gitu guys Akhirnya tembak-tembak Akhirnya kekuatan laset pelangi Kekuatan pelangi guys Abis itu Kenapa gue jadi ngong ke sana Oke sekarang lanjut Lanjut-lanjut Cepat-cepat-cepat Kita butuh Oke ini matahari bisa digabung Ini pong tiga Oke Mampus Kena laset pelangi lagi Oke Udah 50 ya Udah 50 Kita Ini apa ya Oh Oh jadi ateleri Jateleri guys Boleh lah ya Kalau ateleri Abis itu kita pake Batu tinggi Nice Abis itu solar kembar kali Ya gue butuh solar kembar guys Mungkin solar kembarnya Bisa kasih gue Bonus matahari kali Sisanya ateleri Wuhh Entah kenapa Ini pas banget guys Batu tinggi gue punya kostum Di pantai guys Cocok banget gak sih Vibesnya Oke ini Ini batu tinggi Pake kekuatan Cuma Gue gak yakin tuh kena Cuma nembaknya Rip M banget guys Oke ini Oh ini Oh si Zombie gurita Ada disini Ini zombie gurita Yang kita temuin kemarin guys Yang di event kemarin Yang di halloween Oh jadi dia ada disini Ternyata Habitatan disini guys Yang bisa lempar Ke tanaman kita Jadi gurita Yang gak jelas itu Itu bener-bener gak jelas Yaudah kita tembak aja guys Nah tembak Kita bunuh aja dah Bono Ini soalnya kita ada cermin guys Kita bisa spam Matahari kita banyak Tembak Tembak Ini kita sambil Ngespam ya Ayo dong Ayo dong Oke Super-perbanyak Nice Kita tambahin ini lagi Gila gak sih Meriam santan Kita bisa nembaknya Lebih bagus guys Dibanding Matahari Harusnya matahari lebih bagus Tembaknya cermin lebih bagus sih Dibanding Dibanding Meriam santan Soalnya bisa cermak berkait kali guys Kalau misalnya Meriam santan harus menunggu cooldown guys Coba yaudahlah Biar lebih rusuh aja guys Oke 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 6 lagi guys 6 lagi Ya kita spam lagi Kita spam Oke 2 lagi 2 lagi Tipis 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 Oke ini menang sih Fix menang gak sih Fix menang guys Oke Ternyata pantai semuda itu guys Pantai itu semuda yang Yang gue mainin sekarang guys Gue gak tau sih Apakah beneran gampang Tau kan guys Kita klaim dulu guys By the way Kita udah dapet ini Pinata terakhir di Farfuture Dari Ngebantai Jombos Sebenernya itu Jombos Sebuah lelucuan guys ya Bener-bener lelucuan guys Dia gak ada kekuatan kayaknya guys Walaupun di masa depan guys ya Ternyata masa depan Gak se Menyeramkan yang kita kira guys Jadi kalian jangan takut masa depannya Move on aja guys Terus move on Oke Kali ini ada tempat es guys Kalau jaman es kita tau lah Kita tau Kita tau itu guys Kita tau kelemahan jombos-jombosnya Oke Tapi kenapa Gue dikasih Tanaman ini ya Kenapa gue dikasih tanaman Jamur-jamur biji ini guys Kecil ya Oke Oke bisa 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 Ini kita harus kumpulnya 125 ya 125 putaran guys Wah ini agak susah Kita Ada tanaman apa nih Ada bintang laut Eh bintang laut Ada blimbing Ada si jeruk Citron Si rassengan Habis itu si pemukul baseball Sama si kentut Ini si kentut guys Kita ganti si kentut aja guys Kayaknya si kentut lebih bagus Dibanding si Biji kecilnya guys Soalnya dia tembaknya tembus ya Pembelnya pertama itu Itu Apa Ini tanaman lah Kesukaan gue guys Si kentut ya Soalnya dia area Terus murah Waduh ada si Oke ada si batu Ini ribet ya Kita ganti bintang guys Bintang harusnya bisa nembak Mana-mana ya Oke ayo Bunuh dong Bunuh dong Dia hampir mati Eh udah mati satu Baru gue bilang Oke kita butuh Aduh ini banyak lagi Kita puternya harus banyak guys Kita urusin belakang Urusin depan Kita ganti batu No Mati dong Ini si es batu ribet guys Si zombie jain ini ribet guys Oke 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 Aduh Gue lupa disini ada itu Oke kita ganti Pengokoban Ini guys Ada si tikus-tikus Nggak jelas nih Gue baru inget nih Zombie yang paling gue benci guys ya Tikus-tikus Nggak jelas Kalian Kata kalian itu musang ya Ya borawat Itu musang atau apa Gue bilang itu tikus guys Tikus yang Ngajak ribet aja Oke dia lempar Si kecil No dibukul No Oke damage Damage Gue lupa disini Yeti-nya banyak guys Oke Jangan dibukul-bukul Terus dong No No Jangan Jangan tembus No Aduh tembus lagi guys Tembus lagi Damn 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 Gimana ya Aduh gue nggak bisa muterin apa-apa Oke mati Sedihnya kita dapet nafas guys Mana ya Wah keliatan ya Damn Kayaknya gue bakal kalah Damn Kalau ada kayak gini gimana ya Oh Oh disini Astaga Gue ngaliat guys Gue ngaliat ya Oke kita pakai kekuatan Mahpus Oke 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 Sekarang kita spam Baru 70 ya Sebaiknya ini baru 70 ya Yang mana aja deh Ya kita urusin yang belakang guys Ini belakang banyak Oke 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 Mana ya Ini bintang Ini si kentut Ini si polong Oke ini bintang lagi Si bumerang Suriken Si kentut Oke Si pemukul baseball Si kentut Oke kita ganti Aduh 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 ribet nih Ribet 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 Disi gagantuan lagi ya Aduh dipukul dong Dipukul Aduh Gagantuan ribet Mana lagi ya Ji Oke keriset Oke kita kekuatan Jujudu Please mati Ayo dong mati dong Mati dong Wah gak lucu kalau gak mati coy No Wah makin tembus Makin tembus guys Gagantuar please mati Damn Gue gak tau lagi Gue gak tau lagi Oh oke mati guys Hasil kesempatan Hasil ada nafas ya Pertama gue Gue harus putar dengan mata lagi coy Gue harus pindahnya mana lagi Udah kehabisan Oh ini astaga gue gak liat dong Oke ini ada bintang Ada si suriken Pemukul baseball Si kentut P-shooter Polong Bintang Oke gue gak tau tuh nebak apa yang penting kena aja Abis itu pukul baseball Pemukul baseball lagi Apalagi 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 Aduh tipis guys tipis aja menang nih Oke si kucut Suriken Bintang Oke Pemukul baseball Apalagi 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 Pemukul baseball lagi Si kentut Dua lagi dua lagi dua lagi Masa kalah sih Oke si suriken dan terakhir 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 Eh menang Oke gue gak tau gue teken apa yang akhir Dan kenapa tanaman gue hilang ya Tadi ada yang jatuh ke bawah guys Oke ternyata game kayak gini lebih rusuh guys Dibanding game biasanya ya Tapi gak apa-apa Kita tamatin ini game ya Ini event Satu level lagi kita selesai Dan kita bisa dapet Ini sebenernya ini dapet apa sih Oh dapetnya banyak Oh boleh deh Boleh banget kalo misalnya kita dapet banyak guys Gas kita gas Oke level terakhir guys Bakal lebih susah banget nih Oh Oh level terakhir ini masa depan Oh Kita dapet deh Apa nih Ada si mawar Ada si Ini si pemain karet Ini Ini comper guys Si pemakan zombie ya Di pbc pertama nih Lalu Oke gue gak tau ini apa nih Harganya 3000 Ini p-shooter P-shooter gede kah Ini ada si Gak tau guys Gue gak tau ini Ini SS Oh ini Ini yang beli Ini premium gak sih Ini premium gak sih Satu premium gak sih Naga apa ya Ini naga Ini keliatnya kayak naga gitu Premium pokoknya Oke sekarang kita dapetin Harus 35 ya Lebih banyak lagi dibanding sebelum ya Lebih masuk Gak masuk akal Oke Oke gue pusing Oke ini ada si pemain karet Naga bonar Oke Mawarna Mawarna bikin pusing guys Teksternya beda-beda gitu ya Oke ini ada si Si batu Oke pongers Aduh salah pencet Tartusnya gue tadi gabungin keempat Kayak ini apalagi 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 Ini sih gue gak perhatiin Tanamannya gimana ya Soalnya gue fokusin Pindah-pindahin gini ya guys Candy crash-nya ternyata seru ya guys ya Tapi kalian jangan dong guys ya Karena setau gue tuh Candy crash levelnya gede banget Levelnya banyak banget Gak bakal tamat Oke abis itu Oke ini bisa kita jalan batu besi Abis itu Damn Damn Gue udah pusing Oke naga bonar Polong Batu Pemeng karet Naga bonar Mawar Polong Naga bonar lagi Batu gak ada Pemeng karet gak ada Apalagi ya Apalagi ya Damn Apa coy Oke batu Pemeng karet Batu lagi Polong lagi Oh kalau batu besi gini Dia gak hilang ya Kalau digabungin ya Oke jadi Jadi bagus dong Oke sekarang Batu lagi Oke Polong Apalagi Damn Mawar Tanaman gue udah mati Baru satu sih Yaudah kita pake Infinite lagi guys Kita pake batu hologram Karena ada di masa depan Why not Abis itu Baru 62 ya Lemot banget coy Damn Gue lemot banget mainnya Memang gue gak ada Gue main karet Mending main pv aja Yang biasa aja Oke kita Naga bonar Polong Oke ini ada dapet kekuatan Infinite Infinite sih lebih gampang Dilihat ya Gue liat guys Batu hologram Jadi lebih mudah Untuk diputer-puter Ini polong Abis itu Oke gue nge-stack lagi Mana ya Mana ya Oh nih Anjir gue gak liat Kalian pasti Kalau yang nontonnya Pasti kesel guys Itu bang Itu Kenapa gak diputerin Itu Itu bang Coba kan ini record guys Jadi Kalian gak bisa ngomong nih Kalau live mungkin bisa Oke oke Gak tau sih itu ultimate apaan guys Si naga bonarnya Lembak angin Cuma bun amat Tapi ini kita kelarin dah Udah Udah pusing sama game ini guys Ini cuma main puter-puter doang guys Puter 135 lagi Banyak bener Soi Tapi gak apa-apa guys Demi dapet plan banyak Demi dapet level Kita bakal selesai guys Oke kita Kita ganti Kita ganti lagi Ayo dong Ayo dong Ini mawar Pemen karet Wah Wah pemen karetnya bisa ngisep ya Oh pemen karetnya Kalo jika si plan Dia bisa ngisep Gue gak perhatiin dong Gue gak perhatiin deh Tadi dia ngisepin Jombi-jombi yang di depan Oke abis itu Naga bonar Lemang karet lagi Naga bonar Kita ganti P-shooter yang gede guys Nah ini nih Nah ini nih Kita liat nih Efeknya apa nih Coba kita tembak Anjir Anjir kalian liat tuh Polongnya gede Dan dia bisa Dia bisa ngedorong jombinya Ke belakang dong Bisa knockback gak sih Waduh tapi tetep aja sih Ketahan sama prisa guys Oh jadi Oh Polong raksasa ini Bisa bikin Knockback Sangking Sangking raksasanya Oke Kayaknya GG guys Ini cara dapetin Polong yang raksasa dimana nih Kayaknya menarik nih Polong raksasa guys Pengganti polong es juga nih Kalo misalnya gue bosan pake polong es Kita bisa pake polong raksasa ini Demeknya pasti lebih sakit ya harusnya Tuh kan Nah bisa knockback Wah keren banget sih Keren sih Cuma Gue gak tau dapet dari mana Mungkin di area selanjutnya Atau gimana gitu Ayo dong Dikit lagi Lima lagi Lima lagi Please Ayo dong kasih gue menang Ini kayaknya lebih gampang Dimanik segumnya sih Jujur aja guys ya Ini Ini Entah kenapa masa depan itu Paling gampang Dimanik area sebelumnya Nah selesai Dan tanaman gue ilang ke bawah Tenggelam tanaman gue Dan kita selesaikan Level terakhir Dan kita bisa dapetin Pinatai guys Kita liat Dapetnya apa Katanya banyak Kita buka Oke dapet kayu bakar Nice Bisa di upgrade kah Waduh Waduh Ini prime music Bisa di upgrade Abis itu dapet Lightning rate Ya petir boleh lah ya Walaupun butuh seratus Lah ini apaan coy Ini apaan Primal sunflower Oh Oh solar Solar purba guys Ini apalagi jamur apa nih Parfum dong Jamur parfum Apalagi Oke ini Ini lily pad Lily pad Buat di pantai kah Oke kacang glowing Oke kacang glowing sih Gue gak tau nih buat apa ya Kayaknya yang dapet matahari itu gak sih Ya setidaknya Kita dapet beginian guys Walaupun barangnya tidak Tidak special special barang guys Abis itu udah selesai Kita claim Ini gak ada yang bisa di claim coy Ya kita butuh satu lagi Ya ini mah Gue grinding aja guys Ini gue grinding aja guys ya Plant a seed engine garden Oh iya gue lupa Gue lupa plant a seed Udah seperti itu aja guys Dan iklan Oke guys Jadi sepertinya Sampai situ aja Jadi kita sepertinya Udah tamatin Far future Yaitu dunia masa depan Nanti kita lanjutin ke dark age Dan kita juga udah selesain event nih Event yang Yang kalian request Kita dapet duitnya Dan kita Oh baru bisa Claim dong Oh my god Ya tadi gue gak bisa claim Lalu ya Kalian Seperti biasa Jangan lupa Komentar di bawah Strategi apa Next Yang bisa gue pake Yang unik guys Yang unik ya Abis ini kita tanem dulu Biar dapet hadiahnya Dan Aduh mortar kembar Mortar 3 gue gak suka guys Kita ganti Ini polong juga ganti aja Nah mari gue boleh guys Bukan dapet duit ya Berseru batu lah Batu ganti guys Please mari gue aja Gue butuhnya Gue butuhnya duit Gue butuhnya duit Please mari gue Aduh apa lagi ini guys Si kol gak guna ya Oke mari gue guys Nah Yang tadi gue ngomong guys Kemarin Lebah pengangguran itu Gue bisa nyuntik guys Dan dia langsung bisa selesai Apakah dia bisa nyuntik lagi Ya Ya Ternyata Nyuntik itu cuma hoki-hoki doang guys Itulah Mungkin lain kali aja guys Lain kali mungkin kita dapet ya Momen-momennya guys Jadi itu aja guys Kalau kalian suka dengan konten ini Jangan lupa like dan subscribe ke channel gue Seperti biasa Kita akan kembali di next episode Dan terima kasih buat kalian yang sudah join Jadi member pada hari ini Kalau kalian penasaran Kalian bisa cek aja channel gue Untuk cek tau cara bergabung ke membership ini Anyway Thanks for watching See you later See you soon Peace out Sub indo by broth3rmax